Presiden Jokowi Dodo menjamin keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 tidak berkaitan dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Presiden mengaku pemerintah dan PSSI masih terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menanggapi gelombang pro-kontra atas keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Jadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses pra-kualifikasi. Dan kepastian Timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggutannya. Jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Terima kasih telah menonton!